Karakteristik reptilia yang tidak dimiliki amfibia adalah titik-titik Nah ini ciri-ciri reptilia yang beda sama amfibia Nah sekarang kita cek nih satu persatu ya Yang ke satu telur bercangkang Nah ini bener ya, kenapa? Karena telur bercangkang ini hanya ada di reptil Reptil Nah telur yang bercangkang ini dia berisi embryo hasil fertilisasi Nah jadi perkembangan embryonya ini dilakukan di dalam telur yang bercangkang Jadi cangkangnya ini keras nanti saat sudah tumbuh jadi ini Video baru nanti bakal pecah muncul di video yang baru ya Nah kalau pada amfibi Amfibi itu telurnya Telurnya itu berisi embryo Berisi embryo Yang dilapisi Lapisi oleh selaput yang lembut ya Selaput tipis Jadi dia tidak dilindungi oleh telur cangkang Sorry, tidak dilindungi oleh cangkang yang keras Jadi dia telurnya ini cuma berisi embryo yang dilapisi lapu tipis Terus biasanya ditaruh di air Jadi supaya tetap hidupkan Nah berarti ini bener ya Dia membedakan antara amfibi dengan reptilia Nah yang kedua Struktur kulit kering dan bersisik Ini bener juga nih Yang ke satu Kulit kering dan bersisik Ini penutupnya reptil ya Biasanya ada di Ada di ular dan ular dan kadal Kadal Nah ada juga yang reptil ini yang kulitnya ditutupi oleh kulitnya itu berupa karapaks 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 itu contohnya adalah kura-kura dan penyung Kura-kura dan penyung Nah kalau amfibi gimana nih? Amfibi itu dia kulitnya harus basah Amfibi itu kulitnya basah Kulit basah Kenapa? Karena kulit yang basah ini memudahkan Memudahkan difusi gas Difusi gas Melalui Melalui Kulit Soalnya kan Amfibi ini Apa sih? Kulit ini sebagai salah satu alat pertukaran gas kan Jadi dia harus terjaga kelembabannya Supaya difusi gas antara kulit dengan udara ini Lebih mudah Berarti ini beda ya Yang kedua Sorry yang ketiga Melakukan fertilisasi secara internal Ini bener juga nih Nah nomor tiga ada fertilisasi ya Fertilisasi Nah kalau internal gimana sih? Internal Nah fertilisasi internal itu Terjadi fertilisasi Fertilisasi atau pembuahan Dalam Dalam tubuh betina Tubuh Betina Nah jadi Sel sperma ini harus masuk ke dalam tubuh betina Untuk terjadi fertilisasi Sedangkan yang eksternal Eksternal itu Dia Fertilisasinya Artinya di luar tubuh Fertilisasi Di luar Tubuh Hewannya ya Hewan Hewannya Jadi biasanya Jadi biasanya Saat fertilisasi eksternal itu Si sel sperma keluar dari tubuh jantan Ke air Terus sel Sorry Ini yang betina juga dia mengeluarkan sel ovum Di dalam air Jadi keduanya itu bertemu di dalam Ketemu Pembuannya dalam air Jadi dia gak berkembang di dalam Tubuh betinanya Nah eksternal ini dia dilakukan oleh Amfibi Amfibi Kalau internal ini dia dilakukan oleh Siapa Oleh reptil Reptil Jadi ini beda juga ya Jadi berbeda Nah yang keempat Nah yang keempat itu Respirasinya ya Nah kita tusun nih Yang keempat Respirasi Respirasi Kalau pada reptil Reptil itu Amfibi juga ya Amfibi Nah pada reptil itu Dia udah menggunakan paru-paru ya Paru Paru Nah kalau amfibi Dia itu pakai paru-paru Paru Paru Dan juga kulit Dan kulit Untuk Apa namanya Pertukaran udara Nah Pada tahap berudu Dia itu dibatuh oleh Insang 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 ini pada tahap berudu ya Berudu Jadi waktu masih kecil Berudu Nah jadi Ini Sama ya Dia menggunakan Alat utamanya itu Menggunakan paru-paru Berarti bukan perbedaannya nih Nah sekarang kita lihat Yang nomor 1 2 dan 3 benar 1 2 3 Benar Maka jawabannya A ya Pernyataan 1 2 dan 3 Benar Jawabannya A 2 dan 3 2 dan 3 3 4 5 8 8 9 9